Halo teman-teman, balik lagi Tidak Weksum Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya teman-teman Kebetulan gue dapet Igawa teman-teman Ya Igawa, jadi kita coba tes ya Igawa plus Napoleon plus Brolin baru Oke, jadi sebenarnya ini bukan 60% Cuman karena bonnya 7,5% otomatis sedikit ketutup teman-teman Jadi anggap lah ini 60% team skill ya Ya ini Igawa monster banget teman-teman, monster banget sumpah gak bohong Yang gue pengen lihat ini Brolin Ya sama Napoleon ya, mungkin buat teman-teman yang belum lihat Ya kita singkirin dulu O-Wire Run Jadi kita tes dulu Brolin nanti babak kedua kita masukin O-Wire Run sama Napoleon Oke kita ditemenin teman-teman kita Ini RGS Cyber 2 teman-teman Jangan lupa di subscribe teman-teman ya Karena kalau teman-teman mau lihat nanti shootnya Napoleon Itu ke apa namanya Ke Ken ya, Ken warna merah Nanti teman-teman bisa cek sendiri di channelnya RGS Ya kita tunggu sebentar teman-teman Ya buat teman-teman yang gak sabar lagi nih pengen gaca Ya nanti hari Senin pasti gue yakin ada Step up baru Oke, Red Japan Red Japan Aduh, Red Japan ini memang rese ya teman-teman Terlebih si Awinya tuh rese banget Sumpah Gak bohong dah Pokoknya Ok めて Oke Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kota Ja Copi Jangan lupa Kota 26.000 Levin ya 26.000 dribble 22.000 ya buat teman-teman yang tanya ini Levin ini limit breaknya apaan ya ini Levin ini limit breaknya 25 power 25 dribble 25 speed 25 ya kalau gue seperti itu teman-teman karena gua lebih fokus ke dribble gua lebih fokus ke dribble jadi buat ada teman-teman yang juga mainin Levinnya balance ya kan lebih ke arah balance enggak masalah ya jadi passing dinaikin eh praktik juga dinaikin atau enggak intercept dinaikin dikit juga bisa boleh Oke semitz ini ya setelah meta baru tim skill bond sama tim skill solid 20 jadi gila banget temen-temen kalau shoot ground itu ya 30ribuan lah bayangin 30.000 ya itu belum full kayak model gua nih mungkin 30ribuan mungkin kalau yang 60% plus bond waduh tuh mungkin 32.000 bisa kali oke kita lihat brolin kita lihat brolin tak meskipun gila gila bos 30.000 luar biasa brolin ini gila buat temen-temen yang butuh back biru kuat tapi memang jeleknya memang dia harus toughness killer ya temen-temen ya gitu jeleknya gila gila bisa lawan cuy hadis hadis oke kita coba lewatin ya apa namanya kishida ya ya gua kurang satu lagi itu temen-temen kurang apa namanya setemilka eh es padas mungkin ya buat tim skill 60% ya cuman gimana ya agak susah dapetnya mungkin cepet tahu ada yang baru nanti satu lagi gitu kan cadangan gitu oke santana gila kalau depan ini stamina killer semua sih keeper juga pusing ya temen-temen temen-temen ya levin santana terus siapa lagi tuh yang stamina killer tuh lupa kan gua gua cuma ingetnya dua ini doang nih ada Hino ya kalau nggak salah ya cuman itu red ya gila macam itu sih bonyok ya temen-temen ya bonyok kalau ketemu stamina killer apalagi keeper keeper FBS oke gentil ini jadi lumayan temen-temen jadi lumayan banget deh karena sekarang kan metanya banyak Jepang juga dari zaman meta Red Japan jadi kuat karena pasti pasifnya nyala ya apalagi ketemu Auli oke oke kita lihat tanpa pasif gitu 26.000 oke berarti kalau pasif nyala ini bisa 30.000 teman-teman bisa dipastikan 30.000 oke! oke! hai 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 acara laksatnya ginnagat sejati Yes Levin cukup sekali tembak itu udah separoh apa namanya energi ya kalau dua kali ya selesai ya dua kalimat selesai udah usah 30.000 30.000 tapi enggak pernah ya inside master sampai setelah maluka biasa bukan apa-apa moga-moga dapat aduh ya berikutnya Oke kita lanjut babak kedua kita masukin Napoleon sama Oairan saya brolinnya buat situasi fantastis ya teman-teman luar biasa kalau lawan Red Red ya Tafnes ya mungkin kalau nggak lawan ya standar lah back-back ini ya back umum Oke kita masukin kita ganti eh kita lihat statusnya Napoleo ya buat teman-teman yang belum tahu ini RGS jadi teman-teman ini eh sedang merintis Hai apa menjadi youtuber CTDT teman-teman jadi timnya mantep tuh teman-teman lihat temennya mantepnya Red Japan ya Red Japan cuy ya jadi buat teman-teman yang mau lihat statusnya Napoleon atau enggak teman-teman mungkin suka gaya permainannya teman-teman bisa bantu subscribe karena kita harus support semua youtuber CTDT Indonesia Oke untuk difensi gila teman-teman ya kalau ukuran seperti ini ya karena dia super sub ya meskipun dia nggak ada yang nyala ya tetapnya sama Ken killer Oke kita belum sempat lihat igawanya ya moga-moga kita dapat kesempatan lihat igawanya igawanya sih memang monster ya teman-teman ya memang monster gitu igawa sama Soga itu dua-duanya dua monster dua tanker nggak usah dipertanyakan itu sebenarnya sangat worth it di gacha teman-teman tapi karena apa ya karena DB terbatas pasti gue juga yakin ya jadi orang tuh agak ragu mau gacha Aduh 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 hai 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 Sipo boku no teknik korezuna kita lihat apalian Hai tukang Rp30.000 sebenarnya bisa lebih dari ini teman-teman bisa 32.000 yakin kalau gue dapet 5% lagi tim skill gila gila oke kita tes ke Ken oke animasinya lumayan Ken ini ya eh Ken lagi siapa namanya Napoleon meskipun momentumnya nggak gede ya temen-temen yang mau pengen lihat status Napoleonnya ke n itu berapa teman-teman bisa lihat di channelnya RGS review games ya nanti gua cantumin linknya dibawah tambah 14 ya berarti ya udah hampir dipastikan teman-teman kalau Napo ketemu Ken selesai lagi Kennya yang baru ya yang tipe merah itu yang diperbang up ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!